Selanjutnya, jelang arus mudik lebaran, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pengecekan perbaikan jalan di Tanjakan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang akan dilalui pemudik pada saat arus mudik lebaran nanti. Meski pengerjaan tidak dapat selesai, ruas jalan yang dalam perbaikan dipastikan bisa dilintasi pemudik menuju Magelang ataupun Yogyakarta dengan memanfaatkan ruas jalan existing yang ada. Sementara di Jalan Raya Pantura, Kementerian PUPR terus mengebut perbaikan jalan nasional yang ditargetkan akan selesai pada Senin ini. Jelang arus mudik lebaran, perbaikan jalan nasional Pantura mulai dari perbatasan pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes hingga Losari perbatasan dengan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dilakukan. Pemerintah menargetkan perbaikan tersebut harus selesai 10 hari sebelum lebaran. Perbaikan yang dilakukan berupa pengupasan aspal badan jalan yang bergelombang dan berlubang. Sedangkan untuk perbaikan besar akan dilakukan setelah lebaran Idul Fitri sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Sementara pada Kamis Siang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan progres perbaikan jalan raya Semarang, Yogyakarta. Meski dipastikan tidak dapat selesai saat arus mudik lebaran, pemudik yang menuju Magelang dan Yogyakarta masih dapat menggunakan jalur yang sudah ada. Kita harapkan pas nanti di puncak-puncak mudi, kita sudah tahu bayangannya posisi seperti ini apa, sudah sampai kemana. Maka alat-alat berat nanti posisinya ada di mana, terus kemudian perlu rambu-rambu apa, kalau nanti kita hitung posisi macetnya seperti apa, maka kita akan taruh personil-personil agar bisa melancarkan posisi ini. Proyek pekerjaan akan kembali dilanjutkan setelah arus balik lebaran usai. Rencananya, proyek pekerjaan kelebaran Tanjakan Jambu akan selesai pada bulan Desember yang akan datang. Trionos Evulo, Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton!